sangat mudah dan simpel sekali jadi teman-teman bisa membuat kalender 2022-2033 dan seterusnya dengan sendiri ya oke tidak perlu beli atau tidak perlu pesan ke orang lain untuk desainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua semoga sehat dan bahagia selalu ya amin warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan share atau berbagi tutorial bagaimana cara membuat kalender di microsoft word ya oke caranya sangat mudah dan simpel sekali silahkan teman-teman disimak videonya ya jangan di skip agar teman-teman tidak agar paham oke teman-teman sebelum saya lanjut jangan lupa supportnya untuk like, komen, share, and subscribe terlebih dahulu nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel agunawan teika oke terima kasih oke teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan share atau berbagi tutorial membuat kalender sendiri ya di microsoft word yang mana saya akan berikan tutorial yang praktis ya yang cepat yang simple dan sangat mudah ya oke caranya langsung saja ke tutorialnya teman-teman ya jadi untuk membuat kalender ini caranya silahkan teman-teman pertama siapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan ya oke silahkan teman-teman siapkan foto terbaiknya atau foto keluarga atau foto teman-teman atau foto apa saja ya yang sekiranya bagus untuk dijadikan background atau wallpaper daripada kalender tersebut ya oke setelah disiapkan kita mulai ke tutorialnya oke teman-teman langkah pertama kita akan mencari template kalendernya dulu ya oke pada kesempatan hari ini saya tidak membuat kalender dengan cara manual ya nah ini kita pakai cara praktis saja untuk mempercepat ya sehingga teman-teman lebih mudah mengikutinya oke langkah pertama silahkan teman-teman masuk ke google untuk mendownload template kalender ya oke karena sekarang kita memasuki tahun 2022 maka kita akan download kalender 2022 ya oke silahkan teman-teman masuk ke google chrome terlebih dahulu oke seperti ini ya kemudian pada google ini silahkan teman-teman ketikan kalender 2022 ya kemudian di enter oke setelah masuk beranda google silahkan teman-teman pilih yang gambar gambar mana yang akan teman-teman pakai ya atau format kalender mana yang akan teman-teman pakai oke jangan lupa teman-teman jadi harus terkoneksi dengan internet ya atau wi-fi untuk bisa browsing di google ya oke oke silahkan teman-teman dicari template sesuai keinginan teman-teman ya oke kita lihat dulu ya nah disini saya menggunakan template yang ini ya untuk membuat kalender teman-teman bisa disamakan atau bisa cari yang lainnya disini ya banyak sekali oke misalkan kita buat yang sama saja teman-teman ya oke teman-teman misalkan kita buat yang ini ya nah ini teman-teman ini kalender 2022 silahkan teman-teman setelah masuk ke sini oke silahkan klik kanan lalu langsung di simpan gambar sebagai ya oke simpan gambar sebagai nah setelah itu teman-teman silahkan kasih nama disini ya nah disini saya sudah download kalender 2022 misalkan teman-teman simpan di folder yang telah teman-teman siapkan ya nah disini saya buat kalender 2022 oke silahkan teman-teman ganti disini misalkan kalender kalender buat sendiri misal oke kemudian enter oke setelah itu silahkan kita close nah maka kita akan langsung masuk ke tutorialnya ya oke langkah pertama karena kita membuat kalender di microsoft word silahkan teman-teman buka gambar microsoft wordnya oke masuk start kemudian teman-teman pilih microsoft word ya oke atau bisa teman-teman langsung dari sini diketikan saja word seperti ini ya masuk ke menu pencarian kemudian diketikan word maka enter nah maka akan muncul kotak dialog microsoft word ya silahkan kita pilih yang blank dokumen ini nah maka akan muncul ya lembar microsoft word nah ini kita akan buat disini ya teman-teman ya untuk kertasnya silahkan teman-teman sesuaikan saja sesuai kebutuhan atau keinginan teman-teman nanti untuk dicetak ya itu untuk penyesuaian kertas itu sangat mudah sekali tinggal teman-teman masuk ke paper saja ya oke langsung saja teman-teman pertama kita pilih dulu kita masuk ke insert dulu ya teman-teman ya langkah pertama silahkan masuk ke insert nah kita pilih dulu cover page nya ya oke kita pilih cover page nya untuk membuat kalender ya oke disini saya menggunakan menggunakan yang ini ya nah yang ini silahkan teman-teman dipilih saja sesuai keinginan teman-teman ya nah disini saya menggunakan yang ini nah untuk tulisan ini silahkan teman-teman delete saja ya oke di klik seperti ini kemudian delete ya oke ini juga sama bisa teman-teman delete nah seperti ini ya oke setelah itu tinggal teman-teman masukkan saja disini pertama kita masukkan kalendernya dulu ya oke silahkan teman-teman masuk ke insert lalu pilih picture ya oke lalu kita masuk ke folder yang sudah teman-teman siapkan ya kalender yang telah teman-teman download di Google tadi oke kita masuk ke sini ya nah saya pilih yang kalender 2022 hasil download saya di Google ya kemudian kita insert seperti ini nah maka kalender sudah muncul ya teman-temannya tinggal kita drag saja kita sesuaikan ya kita sesuaikan ya oke teman-teman bisa agar ini bisa digeser klik kanan kemudian pilih yang search and position yang ini ya pilih text writing kemudian pilih yang in front of text kemudian di oke kan nah kita akan bisa mengatur ya tampilan daripada kalendernya seperti ini ya teman-teman ya akan teman-teman disesuaikan saja posisinya nah seperti ini ya teman-teman ya digeser geser kita klik kanan dulu ya Nah kita posisinya agar bisa dirubah ya teman-teman ya masuk lagi ke search and position ya nah masih posisinya sini pilih teks atau bisa teman-teman disesuaikan disini ya teman-teman ya untuk tampilannya disini banyak sekali ada square ada in front text ada behind text tinggal sesuaikan saja ya sesuai keinginan teman-teman oke teman-teman setelah itu silahkan teman-teman geser ya atau silahkan posisinya dirubah sesuai keinginan teman-teman ya oke biasanya ini kita taruh bawah ya seperti ini di drag silahkan di drag seperti ini oke disesuaikan saja ya teman-teman ya oke setelah itu kita akan masukkan foto yang telah kita siapkan ya teman-teman ya caranya tinggal teman-teman masuk ke insert lagi kemudian masuk ke picture nah kita silahkan teman-teman pilih foto yang telah teman-teman siapkan ya untuk dijadikan kalender oke saya pilih yang ini my family oke ini hasil crop ya kita pilih yang foto yang telah saya siapkan nah yang ini ya my little family nah ini keluarga kecil saya teman-teman ya oke kita tinggal tarik saja ke sini drag atau disesuaikan ya nah seperti ini oke silahkan disesuaikan nah seperti ini ya share nah seperti ini ini juga sama bisa kita sesuaikan ya teman-teman seperti ini ya oke kita tarik seperti ini kita masuk ke format picture boleh atau ke side-end position lagi masuk red text ya seperti ini oke pilih yang taik oke kita pilih yang in front of text ya yang ini kemudian di oke kan oke jadi posisinya seperti ini teman-teman ya dengan teman-teman ragu saja disesuaikan nah seperti ini oke oke kemudian kita tarik ke bawah nah seperti ini ya teman-teman tinggal disesuaikan saja sesuai keinginan teman-teman ya oke setelah itu kita ubah ya tampilannya agar lebih menarik nah disini pada bagian format nah teman-teman disini ada pilihan ya pilihan gambarnya silahkan disesuaikan nah seperti ini bagus ya seperti ini menarik ya atau bisa dipilih yang lain misalkan bingkanya ini seperti ini teman-teman juga bisa oke atau yang ini juga bisa teman-teman ya silahkan disesuaikan saja pada tab menu format oke saya pakai yang ini ya nah ini sehingga tampilannya lebih elegan teman-teman ya dengan border atau bingkai di luar gambar nah seperti ini ya teman-teman ya oke setelah itu silahkan teman-teman disesuaikan saja lebar atau tingginya ya atau besarnya silahkan disesuaikan kalendernya juga sama silahkan silahkan didrag digeser seperti ini jika kurang bawah silahkan digeser di drag ke bawah jika kurang lebar silahkan ditarik ke kanan atau ke kiri nah seperti ini ya oke nah seperti ini ini juga sama kita tarik ke bawah oke kita sesuaikan ya sehingga menjadi menarik ya dan lebih bagus teman-temannya seperti ini ya oke maka kalender di microsoft sudah jadi ya dan siap di print ya oke teman-teman sangat mudah dan simpel sekali jadi teman-teman bisa membuat kalender 2022-2033 dan seterusnya dengan sendiri ya oke tidak perlu beli atau tidak perlu pesan ke orang lain untuk desainnya silahkan teman-teman bisa berekspresi atau bisa bereksplorasi sendiri ya menggunakan template dan portal sesuai keinginan teman-teman oke sangat mudah dan simpel sekali setelah itu tinggal teman-teman di print saja oke pertama kita set dulu ya oke diset silahkan masuk ke sini ya ctrl s ya atau bisa teman-teman langsung pada keyboard ctrl plus huruf s seperti ini maka diset ya nah teman-teman tempatkan dimana kalender itu akan disimpen ya oke saya pilih di disk PC kemudian masuk masuk ke folder kalender yang telah saya siapkan tadi ya nah yang ini kemudian kita tulis aja kalender 2022 family nah seperti ini ya nah untuk save as tipenya tipenya silahkan teman-teman bisa disini dirubah ya bisa format PDF dan format-format lainnya ya oke disini kita menggunakan format word saja kemudian tinggal di save oke maka kalender siap di print ya teman-teman ya sesuai keinginan teman-teman oke sangat mudah dan simpel sekali silahkan teman-teman langsung dicoba dan diperhatikan ya oke jangan lupa supportnya untuk like comment share and subscribe nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel abonau teika oke selamat ketemu kembali di video-video berikutnya terima kasih semoga membantu dan memberi dan memberi manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh